Hai assalamualaikum Hai guys kali ini saya mau sharing bikin bolu kukus ini bahannya sangat ekonomis cara bikinnya sangat mudah tanpa menggunakan mixer ini bolunya sangat lembut ya cara bikinnya simak videonya sampai selesai bagi yang belum subscribe bantu supportnya dong subscribe like comment Terima kasih ini saya siapkan wadah bahannya satu butir telur gula pasir susu full cream lalu ini saya aduk sampai gulanya larut ini sudah larut berikutnya saya tambahkan vanili sepertiga sendok teh lalu saya tambahkan ragi satu sendok teh kemudian susu bubuk satu saset 65 gram berikutnya tepung terigu 250 gram ini saya aduk dan terakhir saya tambahkan margarin pencair ini saya aduk sampai semua bahannya tercampur merata ini bahannya sudah tercampur merata kemudian ini saya tutup dan saya diamkan dulu selama 30 menit setelah 30 menit ini adonannya saya bagi menjadi dua bagian ini saya kira-kira saja tidak menggunakan timbangan kemudian satu adonannya saya kasih satu bungkus coklatos kemudian ini saya aduk sampai adonannya tercampur merata ini adonannya sudah tercampur merata lalu saya sisihkan kemudian untuk satu adonannya lagi saya kasih dengan warna pasta pandan lalu saya aduk kembali sampai ini warnanya ini merata ya ini bahannya sudah sudah tercampur merata berikutnya saya pindahkan ke plastik teman-teman kalau bikin bulu tanpa menggunakan mixer sebaiknya tepung terigunya di ayak dulu ya supaya tidak ada tepung yang menggumpal ini saya tidak lakukan jangan ditiru ya karena ini satu kesalahan ya saya masih dalam proses belajar juga kemudian ini adonan saya pindahkan ke loyang yang sudah saya kasih dengan kertas roti ya loyangnya pertama saya masukkan dulu yang adonan coklatnya berikutnya yang adonan pandan kemudian adonan coklat kembali sisa adonannya lalu sisa adonan yang pandan saya bikin seperti ini ya lalu saya tarik dengan menggunakan lidi seperti ini dan ini adonannya akan saya diamkan dulu selama 45 menit ya sebelum saya kukus atau sampai adonannya ini agak mengembang ya ini sudah 45 menit berikutnya saya kukus ini kukusannya sudah saya panaskan ya saya kukus selama 40 menit atau sampai matang ini bolunya sudah matang ini saya potongnya pas lagi hangat jadi agak sedikit hancur ya karena bolunya ini sangat lembut terima kasih ya sudah menyimak videonya sampai selesai sampai disini dulu videonya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.